Bawaslu Kota Jambi bentuk tim pengawasan logistik pemilu 2024. Pengawasan dilakukan secara melekat dan memastikan pendistribusian logistik ke tingkat kecamatan berjalan lancar. Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu Kota Jambi juga melakukan pengawasan logistik pemilu 2024 mendatang. Salah satunya kelengkapan logistik hingga pendistribusian ke tingkat kelurahan di Kota Jambi. Anggota Bawaslu Kota Jambi, Akbar, mengatakan Bawaslu melakukan pengawasan secara melekat setiap harinya bersama Komisi Pemilihan Umum atau KPU, kemudian memastikan pendistribusian logistik ke kelurahan berjalan dengan aman. Dari hasil pengawasan itu nantinya akan dilaporkan ke Bawaslu Provinsi Jambi, baik kekurangan ataupun kerusakan dari kotak suara pemilu legislatif di Kota Jambi. Kami sudah melakukan pengawasan sifatnya melekang, bahkan kami membentuk tim, baik itu dari setiap harian dan komisioner, melakukan pengawasan melekang. Artinya kami bermain di form A, artinya by data, apakah sudah sesuai dengan jumlah, kemudian apakah ada kerusakan, itu lengkap dalam meter perinci dan laporan itu dilaporkan ke Bawaslu Provinsi per hari. Bersampai hari ini kami akan melakukan laporan mengikuti jadwal-jadwal yang dibuat oleh rekan-rekan KPU. Menurutnya kotak suara ini juga menjadi potensi terjadinya pelanggaran pada tahapan pemilu 2024, sehingga perlu dilakukan pengawasan dengan baik agar pemilu berjalan lancar aman dan damai. Herusha Putra, Cek TV melaporkan.